Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Nikonikoni. Di video kali ini gue akan membahas romer tipe yang kedua, yaitu tipe healer. Oke, langsung saja kita masuk untuk jenis healer. Ada dua jenis, yang pertama itu yang pure, dan yang kedua semi. Perbedaannya di sini adalah jumlah HP yang dipulihkan. Kalau yang pure itu dia tergolong besar, kalau yang semi itu dia tergolong kecil. Selanjutnya ciri-cirinya. Sebenarnya healer itu adalah gabungan dari guard, observer, daymaker, dan buffer. Untuk observer, daymaker, dan buffer itu hanya beberapa hero saja. Untuk guard, observer, daymaker, dan buffer itu ada Angela. Untuk guard, observer, buffer itu ada Rafaela. Untuk guard, buffer, daymaker itu Mino. Dan guard, observer, itu esters. Kalau yang guard doang itu fluorid. Untuk Angela, Rafaela, Mino, itu dia semi-damager. Untuk semi-damager ini maksudnya adalah Damage yang mereka berikan itu kecil-kecilan. Tetap ada damagenya, tapi kecil. Damage di sini itu kita ibaratkan dalam bentuk skill, bukan dalam bentuk basic attack. Yang selanjutnya skill yang dapat menyembuhkan, itu setidaknya satu skill-nya bisa lebih. Karena ada satu atau lebih skill yang dapat menyembuhkan, Alhasil, skill CC-nya cuma sedikit. Tapi, skill CC-nya ini itu memiliki efek yang cukup besar. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama yaitu penyembuh HP atau heal. Heal-nya itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga teammate-nya. Lalu yang kedua, pelindung backline atau high ground. Jadi, dia itu sebagai protector dari dua damager, yaitu midliner dan goldliner. Yang biasanya berada di high ground atau di garis belakang. Yang terakhir yaitu untuk open map. Selanjutnya ada tugasnya. Yang pertama yaitu menyembuhkan teammate. Jelas, karena kan dia punya skill untuk heal ya. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga teammate-nya. Selanjutnya yaitu mencegah musuh untuk masuk ke backline atau high ground. Nah, ini sesuai dengan yang sudah gue sebutkan sebelumnya ya. Dia itu mencegah musuh ya. Terserah itu mau plumber-nya atau jungler musuh, pokoknya siapapun itu musuh, dia akan mencegahnya. Entah itu memberikan CC, entah itu bagaimana. Biasanya sih memberikan CC ya, dan itu kebanyakan slow. Selanjutnya, open map di sekitar teammate saja. Kenapa gue bilang di sekitar teammate saja? Karena dealer itu biasanya cukup squishy. Nah, kalau yang soal squishy ini kita bahas di selanjutnya. Karena squishy itu, jadinya dia hanya bisa membuka map di sekitar teammate yang dia tempelin doang. Yang dia tempelin. Maksudnya tempelin itu yang bersama dia saat ini. Misalkan nih, dia bersama si gold laner, ya dia cuma ngebukain map di sekitarnya si gold laner itu doang. Jadi dia tidak bisa jauh-jauh. Kalau misalnya terlalu jauh, ya pasti mati ya, karena dia kan squishy atau lembek. Selanjutnya, kelebihannya. Yang pertama, jarang kembali ke base. Karena gini, healer itu kan memberikan HP. Sedangkan di base itu kan juga memberikan HP. Apalagi kalau MM kalian atau good laner dalam hal ini, biasanya kan healer itu sama good laner terus. Seringnya, kalau gue lihat di gameplay-game play yang tir-tir atas, itu mesti sama si gold laner. Apalagi kalau good laner kalian itu tidak pakai mana. Atau pakai energi. Contoh kayak irritel. Itu jarang banget dia kembali ke base. Yang kedua, musuh sulit masuk ke ground. Itu sama seperti yang sebelumnya. Yang udah gue katakan, mereka akan kesulitan karena ada healer ini. Yang ketiga, area di sekitar timet cukup aman. Sesuai dengan yang udah gue sekuti di sebelumnya. Jadinya kan dia bisa ngebukain map di sekitaran timetnya dia. Maka dari itu bisa dibilang area di sekitarnya mereka itu cukup aman. Selanjutnya, timet cukup tebal. Nah, tebal di sini itu bukan dalam artian memiliki banyak defense. Defense itu magic defense ataupun armor. Itu buka. Tapi HP-nya. Jadinya ketika timet kita itu sekarat, healer ini kan bisa memberikan HP ke mereka. Jadinya jadi tebal lagi. Istilahnya seperti itu. Yang terakhir, relatif mudah dipakai atau nipu friendly. Ini berbanding terbalik dengan yang sebelumnya, yaitu inisiator. Kalau inisiator itu kan dia butuh banget yang namanya pengalaman. Nah, kalau healer di sini itu sangat-sangat newbie friendly. Jadi, bagi kalian para newbie yang mau memulai menjadi drummer, itu bisa pakai healer. Nah, ini sangat-sangat mudah untuk dipakai. Tidak perlu cukup banyak pengalaman. Kalian lima match saja sudah bisa mainkannya. Nah, selanjutnya kekurangannya. Yang pertama selalu di target musuh. Nah, sekarang gini. Posisi dari seorang healer itu kan berada di backline. Kebanyakan dari mereka itu berada di backline atau di garis para demager. Di sini itu midliner sama goodliner. Yang seperti kita tahu bahwa demager itu kan selalu ditarget oleh musuh. Nah, alhasil si healer ini kan sebagai protektornya kedua demager ini. Ya, dia juga kena ke target dong. Kan logikanya seperti itu. Nah, karena dia kena target terus, maka dia itu positioning sangatlah penting. Sekalinya si healer ini itu offside. Terlalu maju atau salah dalam positioning. Sudah, selesai. Pasti matinya. Karena apa? Karena si healer ini merupakan tipe romer yang cukup lembek atau suisi. Kenapa gue bilang cukup lembek? Karena healer itu sangat membutuhkan cooldown reduction. Kan gini. Seperti yang kita tahu, healer itu kan memberikan HP ke teammate-nya. Ya, pasti dong kita butuh cooldown reduction supaya apa? Supaya kita bisa memberikan HP secara terus-menerus. Secara kontinu. Katakanlah kita ambil tiga slot dari item untuk cooldown reduction. Sisanya item defense. Kan tiga slot itu kan membuat healer ini kan jadi lembek. Karena kan sudah di-blocking sama item cooldown reduction. Oleh karena itu, si healer ini merupakan hero romer yang cukup lembek sehingga dibandingkan dengan romer lainnya. Nah, perbedaannya. Yang pertama adalah tipe gameplay-nya semi-agresif. Nah, agresif di sini itu kita tinjau dari sisi mobilitas. Jadinya kalau yang agresif, itu mobilitasnya sangat-sangat tinggi. Ketika war, itu keluar masuknya gampang. Contoh paling sederhana, funny sama one-one. Untuk yang semi-agresif, itu mobilitasnya semi atau tengah-tengah. Biasanya itu ada bonus movement speed. Itu biasanya. Contoh kayak Leomort, kayak Brody, seperti itu. Untuk yang non-agresif itu, hero-hero-nya itu jalan kaki mereka. Kayak Akai, kayak Layla. Jadinya mobilitasnya rendah. Yang kedua, romer yang selalu bersama timet. Nah, ini berdasarkan pengamatan gue di tir atas, healer itu jarang sekali sendirian di sebuah lane atau di dimanapun itu. Dimanapun itu dia berada, itu jarang sekali. Dia itu cuma sendirian. Dia itu selalu sama timetnya. Entah itu si junglernya, entah itu midlanernya, atau siapapun pokoknya selalu bersama timet. Apalagi ketika war. Yang terakhir, romer yang cukup squishy. Ini yang sudah gue jelasin di sebelumnya. Dia itu cukup lembek. Karena sudah terboking item cooldown reduction. Kalau misalkan kalian tanya, kenapa kalau tidak pakai item cooldown reduction yang dari item defense? Karena gini, menurut gue, untuk cooldown reduction item defense itu tidak begitu cocok untuk dipakai sama healer. Contoh paling sederhana adalah yang sabuk itu. Yang sabuk itu kan dia memberikan cooldown reduction. Tapi pasifnya itu tidak begitu cocok. Karena healer itu kan mengandalkan skill. Selanjutnya ada contohnya. Contohnya ini gue bagi jadi dua. Ini ada sekat di antara mereka. Yang pertama, yang di sisi kiri itu ada pure healer. Yang di sisi kanan itu ada semi healer. Dan untuk yang panah-panah ke atas itu adalah alasan kenapa dia menjadi seorang healer. Untuk pure healer itu mereka berlaku. Maksudnya apa yang sudah gue jelasin sebelumnya itu berlaku untuk para pure healer. Tapi untuk semi healer itu ada beberapa poin yang tidak begitu cocok atau yang tidak begitu tepat. Contoh Mino. Mino itu bukanlah tipe healer yang squishy. Karena seperti yang kita tahu Mino itu adalah tank. Apalagi ketika dia mode ulti. Kan sangat-sangat keras itu dia. Lalu yang selanjutnya Angela. Angela itu adalah hero dengan mobilitas yang fleksibel. Gameplaynya, mau itu agresif, mau itu semi, mau itu non, itu dia bisa menyesuaikan. Karena kan dia kan ultinya cuma masuk ke hero teman, ke teammate kalian, udah, kan selesai seperti itu. Jadi dia bisa aja ikutin iramanya seperti apa. Untuk semi healer itu ada beberapa poin yang memang tidak cocok. Seperti itu. Jadi sekian untuk episode kali ini. Untuk next episode kita akan bahas programmer tipe yang ketiga, yaitu yang guard. Oke, so that's it guys. Thank you for watching this video. Hope you enjoy. Semoga bermanfaat. And see you guys in the next episode. Bye-bye. Selamat menikmati. Terima kasih.